Greenland Festival tak kunjung mulai, Kapolsek heran, panitia sebut, dana 1,5 miliar rupiah saya pakai foya-foya. Acara Greenland Festival yang dijadwalkan berlangsung pada minggu 5 November 2023 ini batal dikelar. Kapolsek Batu Nunggal Ibtu Soni Rinaldi sempat keheranan, lantaran acara tersebut tak kunjung dimulai. Tak disangka, penyebab batalnya acara Greenland Festival ini cukup mengejutkan. Awalnya, ia mengira karena ada gangguan dari sound system panggung. Namun ternyata masalah itu berasal dari internal panitia. Acara yang digelar di Laswi Heritage, Kelurahan Kaca Piring, Kota Bandung, Jawa Barat tersebut pun akhirnya batal digelar. Seorang panitia acara, Bagus Rahma Setiaji kemudian buka suara. Ia memberikan pengakuan melalui Instagram resmi Greenland Festival pada minggu 5 November 2023. Bagus akan menanggung semua konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dia juga akan membayar semua dana yang terpakai untuk keperluan pribadinya. Menanggapi pengakuan bagus, Ibtu Soni mengatakan pihak panitia dan investor sepakat tidak akan memperpanjang persoalan tersebut dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Konser musik Greenland Festival 2023 di Bandung batal digelar pada minggu 5 November 2023 kemarin. Padahal para penonton sudah begitu antusias untuk menyaksikan penyanyi favoritnya. Diketahui pengisi acaranya adalah Faris RM, Namoy Budaya, Batavia Collective, Ramen Gival, Talita, Baby Chair, dan Cosmopik. Namun sayang konser batal meski panggung sudah berdiri. Belakangan diketahui konser itu batal digelar karena uang sponsor ditilap panitia untuk foya-foya. Konser batal karena dana investor sebesar Rp1,5 miliar diduga digunakan untuk keperluan pribadi oleh seorang panitia. Panitia acara Bagus Rahma Setiaji menjelaskan dia mendapat investasi Rp1,5 miliar pada Maret 2023. Dia kemudian meminjam kepada seseorang sebesar Rp390 juta dengan jaminan mobilnya. Ia siap bertanggung jawab penuh atas konsekuensi hukum ataupun utang-piutang yang akan dijalani. Terima kasih telah menonton!